hai oke jadi Halo guys jadi kembali lagi dengan saya saat ini saya akan mau unboxing atau membuka ya ini sebuah gue habis beli baterai AA2 atau orang biasa menyebutnya apa ya A2 gitu ya sama aja sih kali ini gue belinya di online store ya teman-teman nggak di offline tapi online store jadi ini gue pakai kurusi cepat ya sebenarnya ini udah sampai kemarin tapi ini baru sempat saya unboxing gitu oke jadi ini gue belinya di deskripsi original tapi apakah nanti di deskripsi original apa enggak langsung kita tunggu saja ya mantap ya langsung saja kita buka parkingnya cukup bagus sih teman-teman oke ini ada bambu luatnya tapi masih di oke seperti ini ya teman-teman jadi tak saya mendapatkan Oke ini dia cuma ini aja tapi langsung di baterainya jadi katanya ini original ya tapi kita buktikan ya Jadi kalau original ini analog ini tanpa di charge dulu itu udah ada isinya gitu ya tapi kalau untuk KW nanti kalau dipasang itu enggak ada dayanya atau baterainya jadi itu KW gitu ya cara membedakannya gampang banget sih untuk Panasonic analog Pro ini kita sebisa dirinya disini Panasonic di sini Nella Pro made in Japan professional use setelah itu warnanya hitam ya teman-teman by the way dan gambasidinya 1200 1000 dari 1550 mah di charge jenis bisa di charge ya teman-teman hot up to 85% charge after software jadi kalau udah penggunaan satu tahun ini akan berkurang daya tahannya 85% masih 50% jadi dikurangi 15% ya jadi ya gitu di sini ada tulisannya haa sempat sales Oke langsung di sini aja langsung kita lihat ini met in mana nih ya teman-teman kok belum kelihatan di mana ya analog Pro blablabla oke di sini met in Japan teman-teman pocok sini tapi kalau untuk bungkusnya sih original ya teman-teman tapi enggak tahu juga semoga original sungguhan atau beneran gitu nggak langsung aja kita buka oke seperti ini kita lihat biasanya kalau yang original ini rapi banget teman-teman tapi disini juga rapi banget ya teman-teman tuh dari bagian sini oke langsung saja kita tes ya teman-teman apakah ini oke ini gue udah pakai flash ya teman-teman udah udah saya pakai flash untuk flash jadi ini cocok banget untuk yang suka motret yang kerjaannya moto motret gitu ya kita buka ini gue pakai analog warna putih dan eh hitam ini udah jelas original karena udah gue gunain selama hampir setahun ya oke langsung kita bandingkan apa saja perbedaannya apakah bener-bener original apa enggak disini sekalian membedakan apakah original original apa enggak ya oke kita lihat dari sisi sini sama yang ini lama yang lama ya teman-teman ini ada eh tanggalnya 1807 disini ada 190302 gitu ya tapi nggak tahu di kamera mungkin nggak kelihatan setelah setelah itu apalagi nih AA sama disini tulisannya 1 titik 2 volt minimal 2450 mah sama setelah itu R6 Pro sama-sama teman-teman eh kapasitas sama kalau senik hmm sama ya sama made in Japan juga made in Japan sama oke di sini juga rapi banget kalau kawikan biasanya di sini nggak rapi banget teman-teman jadi kayak ada gue ya bekas dibuka atau gimana gitu ya yang tersitulah jadi ini udah kalau udah dari fisiknya ini original ya ini juga mantep 19 Oh I see Oh ini ada 19.32 Oh jadi kalau satu paket itu sama ya teman-teman Oh I see kalau ada satu paket sama ternyata temen-temen tuh jadi kayak ada nomor serinya itu sama ya teman-teman 19 Oke I see sekarang ya tetap langsung kita tes kalau ada daya tanya jadi udah terbukti ini original gitu cara membedakannya temen-temen kampang banget speednya atau KW atau enggak Oh iya betul kalau untuk KW tadi di bukusnya itu met in China gitu ya Hai emin seterah itu plus seterah itu peng-peng-peng oke set kita tes Oke jadi ada tahan ada apa ya ada tanya jadi ini udah dipastikan original kita tes jadi seperti itu cara memindahkan ya mungkin itu aja sih teman-teman videonya semoga sudah bermanfaat jangan lupa untuk di like video ini komen kalau ada pertanyaan jangan lupa di subscribe dan terima kasih ya teman-teman see you bye bye Terima kasih.